Pada video kali ini, marilah kita mengerjakan soal mengenai persamaan gas ideal. Nah, anggap saja saya memiliki gas dalam suatu kontainer dengan tekanan atau P pada kontainer tersebut adalah 3 atmosfer atau 3 atm. Nah, volume dari kontainer tersebut adalah sebesar 9 liter. Saya tulis 9 liter. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi pada tekanan bila volume kontainer dirubah dari 9 liter menjadi sebesar 3 liter. Jadi, di sini saya akan mengubah volume dari kontainer tersebut. Saya akan memperkecilnya menjadi 3 liter. Nah, satu hal yang penting dari konsep gas ideal adalah kita menjaga temperatur tetap konstan. Nah, di sini saya akan mencoba menggambarkannya secara visual. Nah, di sini saya akan menggambarkan suatu kontainer. Nah, sebentar saya akan gambarkan suatu kontainer. Nah, ini adalah anggap saya sebagai suatu kontainer. Dan kontainer ini berisi beberapa partikel dengan sejumlah energi kinetik. Dan partikel tersebut menghasilkan tekanan yang menekan ke arah luar kontainer, ke arah dinding kontainer tersebut. Dan kontainer kemudian akan saya buat menjadi lebih kecil dengan jumlah partikel yang sama, tidak berubah, dan energi kinetik yang juga tidak berubah. Jadi, partikel tersebut akan kerap tertabrak ke dinding kontainer. Akan lebih cepat, lebih kerap, lebih sering lagi tertabraknya. Jadi, saya kurangi volumenya, maka tekanannya akan bertambah. Nah, sekarang mari kita coba melakukan kalkulasi dari contoh kasus tersebut. Nah, jadi saya tulis di sini PVNRT. P adalah tekanan, dikalikan dengan volume, akan sama dengan NRT. Nah, ketika volume ini saya perkecil, seperti penjelasan tingkat saya tadi, jumlah partikelnya tidak berubah ketika saya memperkecil kontainernya. Nah, jadi N tetap N, tidak berubah, R adalah konstanta, dan temperatur pun tidak berubah. Jadi, tekanan awal dikalikan dengan volume awal akan sama dengan NRT. Nah, sebelumnya kita anggap saja data awal sebagai P1 dan V1, dan data akhir sebagai P2 dan V2, yang mana dicari ya? Eh, maksud saya V. V, yang disari adalah P ya, atau tekanan, P2. Nah, dan karena, ini kita ketahui bahwa P1 dikalikan dengan V1 akan sama dengan NRT, dan karena jumlah partikel dan temperatur akan tetap konstan setelah volume diperkecil, maka P2 dikali dengan V2, nih saya tulis lagi di bawah sini, agar dapat dibandingkan, maka P2 dikalikan dengan V2, karena konstan juga akan sama dengan NRT. Oke, jadi dapat kita lihat, P1 dikali V1, P1, saya tulis dulu, P1 dikalikan dengan V1, maka akan sama dengan P2 dikalikan dengan V2, karena keduanya sama dengan N dikali R dikali T. Oke, maka persamaannya akan dapat digabungkan. Nah, jadi persamaannya akan sama dengan 3 ATM, dikalikan dengan V1 adalah 9 liter, maka akan sama dengan P2 dikalikan dengan 3 liter. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan membagi kedua sisi dengan 3, maka hasilnya adalah 9 atmosfer. P2 akan sama dengan 9 ATM. Ya, hasil akhirnya adalah 9 ATM. Nah, hal ini masuk akal. Jadi, bila kita kurangi volumenya sebanyak 2 per 3 dan volumenya tersisa sebanyak 1 per 3 dari volume awal, maka tekanan akan naik sebanyak 3 kali. Jadi, tekanan dikalikan 3, maka volume akan dikalikan dengan 1 per 3. Nah, saya tuliskan di sini, tekanan dikalikan dengan 3, maka volume akan dikalikan dengan 1 per 3 atau dibagi 3. Nah, idenya adalah seperti ini. Bila temperatur dijaga agar tetap konstan, maka tekanan dan volume juga akan konstan. Maka P dikalikan dengan V akan konstan. Nah, saya akan mencari space kosong. Nah, bila kita melihat persamaan PV sama dengan N, R, T, terdapat 2 faktor yang tetap konstan, tidak berubah, yaitu N dan R. Nah, jadi, bila kita bagi kedua sisi dengan T, kedua sisi dibagi dengan T, maka hasilnya adalah PV per T akan sama dengan N dikalikan dengan R. maka akan sama dengan C atau konstan atau konstanta. Jadi, bahasa di mana konstan ini adalah tidak mengubah jumlah molekul. Jadi, bila kita memiliki data awal, P1 dan V1 dan T1, maka akan bersifat konstan. Jadi, bila kita ubah dengan P2, V2 dan T2 juga akan sama, sama-sama konstan. Jadi, keduanya akan sama, sebanding atau equal. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal kembali di sini. Kita memiliki tekanan sebesar 1 atm dengan volume 2 meter kubik. 1 atm dikalikan dengan 2 meter kubik. 2 meter kubik. Dibagi dengan temperaturnya, yaitu sebesar 200... Sebentar, saya tulis dulu. Temperaturnya, temperatur awalnya, temperatur pertamanya adalah 27 derajat celcius, maksud saya. Nah, dari 27 derajat celcius ini, kita harus konversi dulu ke Kelvin, jadi adalah 300 Kelvin. Nah, baru kita tulis di sini, 300 Kelvin. Nah, ini adalah P1, V1 dan T1. Nah, data baru kita adalah tekanan, tekanannya sebesar 2 atm. sebentar, saya harus menuliskan ini dulu ya. Tekanannya kita ubah menjadi 2 atm, jadi 2 kalinya. Dan volumenya akan saya perkecil, menjadi... saya akan bagi 2 menjadi 1 meter kubik. Jadi, tekanannya dibuat menjadi 2 kali lipat, sedangkan volumenya dibagi 2. Sebentar, sebentar. Nah, mungkin soal ini menjadi terlalu jelas ya. Perbandingannya terlalu simpel gitu. Nah, jadi saya akan coba ubah saja tekanannya menjadi... mungkin menjadi 5 atm. Bentar, saya hapus dulu. Tekanan 2 atm ini akan saya ubah menjadi 5 atm, agar persamaannya atau perbandingannya tidak terlalu simpel gitu. Nah, yang ditanyakan adalah temperatur akhir atau T2. Nah, jadi perhitungannya adalah di sini kita hitung 2 dibagi 300, maka akan sama dengan 5 5 dikali 1, yaitu 5 dibagi T2. Nah, maka 5 dikali 300, kita kalikan ke atas saja, 1500 akan sama dengan 2 T2. Nah, jadi kita bagi kedua sisi dengan 2, jadi T2 sama dengan 750 Kelvin. Nah, hal ini terjadi karena jika kita tinggikan tekanannya, kita buat jauh berbeda, kemudian volumenya kita perkecil, jadi temperaturnya akan naik sampai 750 Kelvin. Nah, pemikiran lainnya adalah bila kita tinggikan temperaturnya, maka tekanannya juga akan semakin tinggi, karena adanya pengurangan volume yang terlebih dahulu kita lakukan. Nah, jadi ketiganya saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Nah, mungkin pemikiran yang paling tepat adalah tekanannya meningkat sampai 5 kali lipat dari tekanan awal, karena di jisi lain kita mengecilkan volumenya sampai setengah kali, jadi hal tersebut seharusnya dapat mengganakan tekanan menjadi 2 kalinya, jadi 2 atm. Dan kita juga menaikkan temperaturnya menjadi sangat tinggi sampai 750 Kelvin. Maka hal itulah yang dapat membuat temperatur berubah menjadi 5 kali lipat. Ya, itu maksud saya tekanan menjadi 5 atm, 5 kali lipat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai STP atau Standard, Temperature, and Pressure. Standard, Temperature, and Pressure. Jadi, saya akan menghapus suratannya terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, saya akan ini juga akan saya hapus. Ya, jadi kita memiliki banyak space kosong. Iya, saya hapus saja semuanya. Nah, saya akan membicarakan mengenai STP atau Standard, Temperature, and Pressure atau kondisi di mana tekanan dan temperatur dan tekanannya pada keadaan standar, pada kondisi standar. Nah, walaupun namanya standar, namun STP ini sebenarnya belum terstandardisasi dengan tekanan dan temperatur standar. Nah, bila kita lihat di Wikipedia ini, temperatur standar adalah 0 derajat Celsius, yaitu 273 Kelvin. Dan tekanan standar adalah 1 atm. Atau di sini adalah 101,325 kilopascal. Ya, ini lebih dari 100 ribu pascal. Nah, dan pascal ini adalah Newton per meter kuadrat. Eh, meter, ya, meter kuadrat. Nah, semua satuan ini, satuan-satuan ini yang dapat kita lihat ini, semua satuan ini kita lihat berbeda, berbeda dari satu sama lain. Nah, jadi temperatur dan tekanan standar berbeda berdasarkan ketentuan dari badan standardisasi yang berbeda pula. Nah, tapi kita akan ambil ini, ini yang saya kotakan ini, saya kotakan dulu. Nah, ini adalah Nah, ini. Ini adalah temperatur dan tekanan standar yang akan saya ambil sebagai keadaan STP. Nah, jadi temperaturnya adalah 0 derajat, maka akan sama dengan 273 Kelvin. Dan tekanannya berada pada 1 atmosfer atau sama dengan 101,325 kilopascal. Nah, pertanyaannya adalah bila saya memiliki gas, bila saya memiliki gas ideal pada temperatur dan tekanan standar pada kondisi STP, maka akan berapa banyak mol dari gas yang saya punya dalam 1 liter? Atau berapa liter yang saya dapatkan yang didapat dari 1 mol gas? Nah, jadi N yang saya akan miliki adalah 1 mol dan volumenya ditanyakan. Nah, ini adalah 1 mol dan yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, jadi bila saya memiliki 1 mol atau 6,02 x 10-23 partikel gas pada keadaan standar yaitu 1 atm dan 273 Kelvin pertanyaannya adalah berapa volume dari gas tersebut? Nah, ini saya tulis PV sama dengan nRT. Nah, di sini 1 atm 1 atm akan dikalikan dengan V akan sama dengan 1 mol dikalikan dengan n-nya adalah sebentar dikalikan dengan 1 mol ya 1 mol dikalikan dengan R atau konstanta gas idealnya dikalikan dengan 273 Nah, kita lihat di sini kita akan cari R yang tepat untuk ini sebentar kita Nah, kita tentukan dulu satuan-satuannya ini volume dalam liter kita ber kita bermain dengan ATM liter dan juga Kelvin maka di sini kita lihat liter atmosfer mol dan Kelvin maka konstanta gas ideal yang kita gunakan adalah yang paling ini yang berwarna hijau ini yaitu 0,082 0,082 jadi 0,082 dikalikan dengan 273 saya terlalu banyak mengucapkan 0,082 tadi jadi saya kalikan di sini dengan kalkulator 0,082 dikalikan dengan 273 maka akan sama dengan 22,38 sekian-sekian sekian jadi kita bulatkan menjadi 22,4 nah jadi bila kita memiliki gas dalam keadaan ideal gas ideal dalam keadaan STP yaitu pada 0 derajat celsius yaitu pada titik beku air sama dengan 273 Kelvin maaf maksud saya bukan STP tapi ideal dan 1 mol gas tersebut pada keadaan STP yaitu 1 ATM gas dapat mencapai 22,4 liter nah volumenya adalah 22,4 liter nah bila ingin mengubah satuannya menjadi meter kubik jadi 22,4 liter dikalikan dengan 1 meter kubik yaitu 1 meter kubik per 1000 liter ya artinya adalah untuk setiap 1 meter kubik kita punya sebanyak 1000 liter maka akan sama dengan 0,0224 meter kubik dengan jumlah mol 1 mol pada keadaan 1 ATM pada 0 derajat celcius nah angka 22,4 ini dapat sangat berguna nah contohnya bila kita memiliki sebanyak 2 mol dalam kondisi STP dan kita ingin mengetahui volumenya jadi 1 mol akan setara dengan 22,4 jadi 2 mol akan ya sebanyak 2 kalinya 44,8 nah ini karena PV sama dengan NRT jadi yang kita lakukan adalah menggandakannya semua unitnya diatur agar tetap konstan jadi bila kita menggandakan jumlah mol maka akan sama dengan kita menggandakan volumenya atau bila kita membagi jumlah mol menjadi setengahnya maka kita harus membagi 2 juga volumenya nah jadi ini adalah pengetahuan yang penting bahwa dalam liter pada keadaan STP dengan tekanan 1 ATM pada temperatur 273 Kelvin volume gas idealnya akan sama dengan 22,4 liter kemudian 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 kemudian